Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, selamat pagi semua kawan-kawan Kita jumpa lagi hari ini Tapi kita tanpa Bang Halis Karena Bang Halis Tanpa kemalangan Abang Kandung yang meninggal dunia Dan dikuburkan pada hari ini Kita sudah doakan Dan kita jalan terus The show must go on Tapi dalam dunia bisnis begitu Dan kita akan tetap bicara Nah, setelah kita rancang-rancang kemarin Kita mengambil topik kita hari ini adalah yang headlines Headlines pada Minggu Punggung ini adalah Mandalika Saya rasa untuk hal ini sebaiknya Pak Rudin memberikan dasar pemikirannya Assalamualaikum, Pak Adil Assalamualaikum Sebenarnya topik kami ini kan yang ringan-ringan ini selalu Medan punya cerita ini Kalau yang terlalu berat nanti pada pusing Udah pada pusing kita itu Mikir yang berat-berat Jadi karena berkaitan dengan Mandalika MotoGP Kemudian muncullah ide Membicarakan sepeda motor Atau kereta Atau motor Itu kan benda yang akrab di kehidupan kita ini Orang-orang Medan ini Sebenarnya dia dengan kerangka berpikir seperti itu Awal mulanya Saya tidak tahu Pak Adil ini naik sepeda motor atau naik sepeda Kalau kelihatan Kalau sepeda motor mungkin ya Ayah Panci juga akrab lah Nah Berkaitan Kereta Bang Apa? Kereta Apalagi begitu kan Makanya kemudian ya udah kita manfaatkan saja Kalau mau cerita tentang Marquez Atau Rins atau siapalah Atau Pak Sehari mau cerita lagi dulu Dia kata di Medan Pake seputar Apa jadi satria bermotor Ia monggok Kira-kira begitu aja sebenarnya ini cerita Jadi gitulah awal apa ya kerangka berpikirnya Kalau aku di Medan Adil terlalu masuk juga Nah ya itu Mungkin karena Pak Adil lagi di Jogja Barangkali kalau kawan-kawan setuju Kita persilahkan aja dulu Apa sih pengalamannya Bagaimana sih pengalamannya Pak Adil Baik dulu maupun sekarang dengan sepeda motor Atau kereta atau motor gitu Kira-kira begitu Ya Bang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Abang-abang semua yang menghormati Ya inilah Buat kereta buatku kan udah kayak selingkuhan Bang Jadi selingkuhanku sama keretanya Dan isteri gak marah ya Selingkuhan itu kereta Makanya keretaku kasih nama semua Bang Alam Indonesia ini Alam Indonesia ini sangat kaya gitu ya Sayang kali kalau kita gak explore Salah satu mengeksplornya itu Aku pikir dengan kereta lah yang paling fleksibel Jadi selesai awal Jadi kulih Kulih keuangan Kulih finansial gitu ya Karena gak ada keluarga nyusul ya Enak-enaknya lah Itu juga perimbangan kan Kalau gak Mama Di rumah itu Bisa merepek ya kan Jadi gitu Kau naik kereta ke satu tempat Dan keluarga nyusulnya mobil Ya Kadang-kadang bisa begitu Kadang-kadang sendiri aja Kemarin aku baru dari Garut sendiri Naik apa Kereta besar Moge Enggak Kereta biasa-biasa Apa aja gunain Bang Yang penting rodanya dua Ada mesinnya Sekarang lagi pakai apa Sekarang lagi pakai apa Sekarang pakai Royal Enville Bang Ya besar dong Royal Enville ya Agak besar-besar kali lah 400 CC Tukup lah buat 400 CC Terus-besar lah Kalau kecil-kecil pun Kereta-kereta Orang kamu itu gak bisa Bawa badan awa 83 kilo Tapi kau kan ada berapa biji kereta kau Ada berapa biji Jangan nanti-nanti kena au dipang Gak ada bukannya Tujuanku karena kau bilang tadi Kereta-kereta kau kau kasih nama Berarti kan tidak satu Jadi apa aja namanya Pengguna Karena tergantung penggunaannya juga Bukan kalau mau bayar kali Bermubadir gak juga Tergantung penggunaannya Kalau sendiri Aku gak ini ya pakai Rimalayan Yang lebih Comfort lah ya Bisa Segala medan Macet-macet pun bisa Jalan-jalan pun bisa Jadi Pak Adil ini Model teman saya lah ya Bang Fahmi Idris Atau Mas Rijal Sahib Yang pakai-pakai Besar Ya kan Yang motor-motor besar Karena ada teman saya juga Pak Lukman Hakim Syahipudin Bekas Menteri Agama Per hari ini Beliau di Mandalika Dia justru pakai Yamaha NX Max Yang biasa ada Yang 125 Dengan rombongannya Jadi Jadi Jumlah 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 Macam-macam Kan Orang Apanya Jumlah Ya Kebetulan Aku bikin Satu ini Bang Movement Semacam movement Movementku Kunamakan NMST Naik motor Sampai tua Kalau NMST itu Agak pleasure-pleasure Namaste Namaste ya Jadi apa Missionnya itu Adalah Menjadi Bikers Yang friendly Healthy Safety Anti And Happy Jadi friendly Kita Anti Anti Serine Serine Anti Strobo Strobo Sahabat Dengan Masyarakat Sekitar Kalau berhenti Pun Kita Enggak Di Retail Modern Berhentinya Di Warung Biar Bisa NMST Ini Menarik Ini Menarik Ini Mungkin Bisa Satu Bahan Diskusi Juga Karena Kalau Ketika Tadi Tidak Diiringi Oleh Sirene Patroli Berarti Tidak Rombongan Ini Kadang-kadang Membuat Sakit Hati Juga Masyarakat Kita Lagi Di Jalan Mobil Bunyi Sirene Dari Mobil Patroli Di Suruh Kita Minggir Pernah Ada Di Depanku Angkut Yang Mau Minggir Ditendang Pula Lagi Sama Pengemudi Hari Itu Sehingga Timbul Semacam Perasaan Tidak Suka Kalau Kuliat Yang Orang-orang Sudah Mulai Memahami Itu Pencinta Motor Ini Kawanku Di Medan Juga Juga Sekarang Dia Bukan Motor Motor Bukan Motor Gede Ini Kesalahannya Seperti ada Diskriminasi Di Jalan Ada Esklusivitas Itu Yang Membuat Sebenarnya Akhirnya Tujuannya Menjadi Kelihatan Sombong Sementara Kan Kayak Tadi Kita Mau Happy Mau Happy Mau Senang-senang Artinya Tidak Mengganggu Orang Lain Saya pikir Sudah Benar Artinya Seberadaan Hobi Kita Ini Di Tengah Masyarakat Bisa Diterima Oleh Mereka Bukan Malah Mereka Jadi A priori Kepikir Gitu Oh Iya Saya Malah Naik Motor Kalau Main Tenis Bawa Barang-barang Tenis Hanya Pergi Main Tenis Kalau Masih Kuat Mungkin Seperti Pak Adil Ini Memang Saya Jajal Sampai Ke Jogja Tapi Ada Dua Fenomena Terhadap Motor Yang satu Tadi Yang Kuceritakan Mengenai Exklusivitas Dan Hype Orang Tingkat Atas Yang Menjadi Kecimburuan Ada Lagi Yang Membuat Kerusuhan Itu Yang Balap-balap Liar Itu Kadang-kadang Mengambil Jalan Yang Bukan Jalan Dia Bahkan Cenderung Membuat Kerusuhan Ada Juga Motor Ini Banyak Sekali Predikat Banyak Bang Di Kita Coba Bentuk Satu Nilai Nilai Melalui Aku Coba Baru Menanggung MST Ini Menjadi Baik Motor Yang Friendly Yang Healthy Yang Anti Narkoba Safety Dengan Perlengkapan Yang Cukup Dan Yang Menti Happy Gembira Kita Motor Motor Ini Ada Dua Tujuan Menjadi Untuk Memang Kebutuhan Hari-hari Untuk Ngantar Bekerja Atau Sebagai Alat Penghilang Stress Jadi Harus Happy Hilang Itu Nilainya Masalah Arogansi Misalnya Yang Siapapun Dia Bisa Arogant 30 Orang Jalan Kaki Dikasih Teragam Gambar Tengkora Kau Hitam Kau Dari Jati Negara Kau Jalan 30 Orang Aku Kawal Ada Pula Yang Bila Aku Jamin Wah Arogant Itu Bang Dari Negara Kau Bisa Hancur Semua Kelompok Motor Kelompok Sepeda Kelompok Ini Semua Itu Penyakit Sosial Menurut Arogant Begitu Orang Berkumpul Ada Komunitas Memiliki Power Yang Lebih Dari Yang Lain Maka Dia Akan Timbul Arogansinya Itu Jadi Kebetulan Motor Besar Misalnya Teman-teman Di Motor Besar Itu Sasaran Empu Karena Memang Itulah Yang Enak Diliput Dan Dikonsumsi Media Yang Enak Itu Kalau Motor Motor Bebek Motor Apa Yang Enak Dilip Dibaca Pun Terima Tidak Tidak Itu Kira-kira Kalau Menurut Aku Ada Regisi Arogantinya Semua Orang Bisa Menjadi Arogan Tergantung Tergantung Manusianya Itu Hikmah Mandalika Atau MotoGP Yang Dibuat Disini Untuk Merangkang Anak-anak Yang Balap-balap Liar Itu Untuk Kalau Memang Jago Ya Kesini Kira-kira Jadi Jadi Gini Bang Kalau Kalau Merangsang Anak-anak Muda Ya Untuk Ikut Sportif Jadi Nek motor Bukan Mengganggu Tapi Ikut Di dalam Arena Pertandingan Aku Rasa Bukan Membuat Acara Tapi Menciptakan Juara Kita Misalnya Contoh Dulu Pada Saat Bulu Tangkis Itu Kita Demam Saya Masih Kecil Masih Muda Itu Juga Punya Reket Karena Rudi Hartono Jadi Heboh Betul Tapi Kalau Cuma Hanya Mengandalkan Pelaksanaan Kok Aku Agak Pesimis Bahwa Ini Akan Merangsang Mereka Untuk Bisa Melakukan Itu Nanti Bahkan Lama-lama Tidak Kepakai Menjadi Balap Bliar Setel Sampai Sampai Terus Kalau Mereka Model Sendiri Tapi Seandainya Perusahaan Perusahaan Pembuat Motor Ini Di Indonesia Sudah Ada Mulai Mencari Jago-jagoannya Untuk Mencari Tratemar daripada produknya, kemudian mereka ahli-ahli di balap liar itu nah itu mungkin tidak masuk ke training center dan maju kan kita punya merek. Jadi berarti kalau terjemahkan statementnya Isari dari sisi positifnya, kita menyediakan sarana, kemudian ada yang memanfaatkan sarana itu untuk mendidik itu baru benar tapi kalau seandainya itu cuma hanya menunjukkan, kalau aku bacakan lebih targetnya kepada pertumbuhan ekonomi para wisata aku melihatnya ya gak tau lah, ini penilaian tapi kalau yang tadi disampaikan oleh Isari, aku setuju jadi ada fasilitas, kemudian dimanfaatkan mereka-mereka itu bisa menggunakan tapi yang kita sedih misalnya, seperti disentul kan ya kan terlantar begitu gak ada sesuatu yang akhirnya berkelanjutan tapi siapa nanya, diam-diam Pak Idros, sudah tetap aja mereka apa seperti misalnya One Fix yang digagas oleh TV One kan tetap aja ada kecil-kecilan di sana memang tidak angin-anginan lagi spektakular lulu waktu pertandingan internasional bagaimana yang diambil offer oleh Mandalika sekarang kan saya juga sebenarnya saya satu-satunya saya menonton balap motor itu justru malah di lapangan terbang Polonia waktu saya tinggal di iya iya Pak Rulin aku ikut itu Polonia itu aku ikut nah ya itu dia jadi gini sebenarnya saya ingin sebenarnya bagaimana Pak Isari bercerita tidak masih Honda Kijang 90 nah ya itu dia jadi aku ikut aku anak kampung nonton disitu iya iya nah dari Pak Isari kemudian aku ke sana itu pertama kali Pak Rulin pertama kali itu kita ikut sosok jago aja ya kita gak terpadahan landasan itu bukan diciptakan untuk balap sehingga kalau kita ambil sana belok jalan itu gak miring jalan itu terus aja makanya gampang kali kita jatuh jadi gini orang kan naik sepeda motor itu apapun lah namanya kan sepertinya kepengen disaksikan ya kan di dalam sirri kepengen disaksikan juga kehebatan dia nah ini juga naluri ini naluri ini aku ingat masa aku masih kuliah lah ya masih SMA kuliah tingkat satu dulu mulai ada trail trail itu sebenarnya kan di cross itu kan motocross itu kan masuk di rumpu-rumpu untuk itu kan tapi gak kita di jalan raya loncat pagar rumah rumah teman kalau masuk gak dari dulu kan kalau rumah teman itu kan pakai pagarnya pakai apa tanaman itu tanaman pagar nama itu ya loncat kayak gitu akhirnya aku ingat kalau di bedan ada pajak bundar ketisah 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 itu ya aku main itu naikkan ban depan wauw ditepuk rasanya waduh melayang-layang jadi sebenarnya ya itu tadi betul betul terus itulah di aktualisasi diri sekarang kalau soal bicara aktualisasi diri kita lebih source kenapa kalau sekarang mereka mukanya gak tahu ditutup helm kita tak pakai helm itu sehari rambutnya panjang siapa itu tak nampak mukanya dulu dulu langsung jadi thread jangan berkawan masyari itu bandar itu motor itu belum tentu juga Pak Adil selamat menikmati head out on the highway selamat menikmati